PT Pertamian Region 3 kirimkan sejumlah bantuan sarana distribusi BBM dan aftur ke Sulawesi untuk membantu penyaluran BBM ke masyarakat pasca gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Sepanjang 12 tangki mobil BBM bermuatan 16.000 liter minyak dan aftur dikirimkan lengkap dengan awak pengoperasiannya. Luruh bantuan ini berangkat selasa sore. Diperkirakan pasokan BBM ini akan tiba di Sulawesi Tengah dalam waktu 5 hari. Hingga selasa kemarin, antrean panjang masih terlihat di beberapa SPBU di Kota Palu dan Donggala. Mereka harus antre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar. Seperti terlihat di salah satu SPBU di Kota Pasangkayu dan Kota Palu ini. Antrean kendaraan memanjang hingga 1 km. Sulit sekali. Sulit. Ini tadi antre dari jam berapa Pak? Jam 2. Sudah berapa lama ini? Sudah berapa jam? Bajar. Bajar. Sulit dia karena apa, luka ngantung terus juga. Wilayah Kabupaten Parigi Montong, Sulawesi Tengah juga ikut terdampak. Sending lalu, ratusan kendaraan harus rela antre untuk bisa mengisi BBM di salah satu SPBU Ampibaboh. Warga juga sempat saling dorong sehingga membuat kewalahan petugas SPBU dan TNI yang berjaga. SPBU ini mendapatkan pasokan BBM sebanyak 40 ton dari depot Pertamina, Kabupaten Montong dan Poso. Setelah 2 hari belum malam sempat puluh. Tapi sekarang belum dapat-dapat gensin? Belum. Sangat gitu ya. Bagi saya dipal, pengantri bagi saya tidak dapat giliran. Antrean BBM juga terlihat di kota Poso, Sulawesi Tengah. Wilayah ini ikut terdampak karena banyak akses jalan yang terputus. Selain untuk mengisi kendaraan bermotor, para pengantri BBM ini juga berasal dari wilayah pesisir. Para nelayan membeli BBM untuk bahan bakar kapal agar bisa melaut. Selain untuk mengisi kendaraan bermotor, BBM sangat dibutuhkan untuk mengisi bahan bakar alat berat yang digunakan untuk mengevakuasi korban. Warga berharap pasokan BBM segera pulih di Sulawesi Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa.